Pemirsa ribuan masyarakat dan aparatur sipil negara, pemerintah Kota Bandung mengikuti solat subuh berjamaah akbar yang digelar di Masjid Raya Provinsi Jawa Barat alun-alun Kota Bandung Minggu Dinihari. Selain solat subuh berjamaah, dalam kegiatan ini pun dilakukan doa bersama sebagai rangkaian perayaan hari jadi ke-209 Kota Bandung guna mewujudkan Kota Bandung yang juara lahir dan batin. Ribuan masyarakat dan aparatur sipil negara, pemerintah Kota Bandung mengikuti solat subuh berjamaah akbar yang digelar di Masjid Raya Provinsi Jawa Barat alun-alun Kota Bandung Minggu Dinihari. Kegiatan solat subuh berjamaah akbar tersebut merupakan salah satu rangkaian perayaan hari jadi ke-209 Kota Bandung. Selain menggelar solat subuh berjamaah akbar, dalam kegiatan ini pun dilakukan doa bersama guna meningkatkan keimanan masyarakat Kota Bandung. Wali Kota Bandung Odet M. Daniel menegaskan, dengan kegiatan solat subuh berjamaah akbar diharapkan mampu merubah pola hidup masyarakat agar terbiasa melakukan solat subuh berjamaah di Masjid. Selain itu dalam kegiatan ini pun digelar doa bersama guna mewujudkan Kota Bandung yang juara, tidak hanya secara fisik melainkan juara secara batin. Hari ini, ya subuh hari ini, kita dalam rangka melaksanakan hari ulang tahun Kota Bandung yang ke-209, salah satu rangkaiannya adalah, mau mengajak kepada seluruh wakil Kota Bandung, lindas agama tentu saja, bukan umat Islam, melaksanakan doa, berdoa kepada Tuhan yang melahkuasa untuk keberkahan Kota Bandung. Dan untuk umat Islam, alhamdulillah hari ini, subhanallah, luar biasa, dalam bentuk solat subuh berjamaah akbar di Masjid Raya Jabari ini, Perlu Jabari ini, ya alhamdulillah, Maudet tadi melihat bahwa antusiasme dari bagaimana masyarakat, kaum muslimin, kaum muslimat, bukan hanya di dalam, tapi juga sampai di luar, ya di alun-alun, luar biasa, ya. Kita melaksanakan seluruh wakil jamah ini, ya. Mudah-mudahan, ini merupakan bagian daripada, apa, bentuk keperluan wakil Kota Bandung, terhadap Bandung yang kita cintai bersama ini, Bandung yang luar biasa ini, mudah-mudahan, dengan berdoa bersama-sama, menangkan tausia dari Kehijim Tafarid, guru kita, Alhamdulillah, mudah-mudahan, maulibah harap, Bandung ini bukan hanya sekedar maju dari sisi urusan-urusan duniawi, ya. Tapi insya Allah, maju juga, juara juga dari usaha-usaha ukrawi, ya. Selain kegiatan doa bersama yang dilakukan oleh umat muslim di Masjid Raya Jawa Barat, dalam perayaan hari jadi ke-209 Kota Bandung, seluruh masyarakat Kota Bandung Lintas Agama pun melakukan kegiatan doa bersama, di masing-masing rumah ibadahnya pada minggu siang.